Ya oke kembali lagi bersama saya Olga Marketing Property, Kayam Property Halo selamat siang, Assalamualaikum Ini saya mau review salah satu unit rumah Yang berada di dalam perumahan yang sangat luas nih besar banget gila 200 hektare, wow keren banget di developernya Developernya emang udah banyak banget projectnya ada dimana-mana Tapi kita mau review dulu untuk unit yang ini gitu ya Saya jelaskan dulu sedikit Ini luas tanahnya 78, bangunannya sekitar 97 dengan dimensi 6x13 Dan kelebihan dari unit ini adalah smart home systemnya Jadi semua multifungsi serbaguna Nanti kita akan lihat deh di dalamnya seperti apa sih penampakannya nih yang bagus banget itu Wow luar biasa ini viral banget loh ini untuk furnisnya Oke kita masuk aja ke dalam ya Oh iya nanti akan ada yang membantu saya, Pak Heru untuk membuka yang furnis-furnis yang serbagunanya itu Karena saya tidak kuat, sebenarnya bisa dilakukan sama perempuan sih sama oke aja Cuma kan saya lagi pegang HP nih Oke kita masuk aja, ini Pak Herunya Oke Pak Heru bantu saya ya Dan ini kelebihannya satu lagi Ini adalah pintunya itu benar-benar smart home system ya Jadi pintunya ini luar biasa Ada tiga cara untuk membukanya Bisa dengan manual, bisa juga dengan fingerprint Keren sama ditambah pin passwordnya Oke Bapak tolong dibuka Tuh luar biasa Wow Keren banget ya Wow Terima kasih Bapak Saya masuk ke dalam ya Selamat siang Assalamualaikum Ini pada saat kita masuk ke dalam Ini bisa dibilang foyer ya Jadi Tidak polos begitu aja Ini karena sudah dengan furnis Tapi nanti kalau beli sih sebenarnya ini kosong Tapi nanti bisa pengajuan untuk furnisnya Nah foyernya itu jadi bisa serbaguna juga Untuk lemari apapun lah ya Oke kita masuk di sisi kanannya ini Nah ini dia Ini sudah ada furnisnya Jadi untuk ruang tamu Untuk dapur Sama di bawah ada satu kamar Nanti kita bisa lihat seperti apa bentuknya Nah yang mau kita lihat ini Yang sangat menarik nih Dapurnya dulu deh Jadi kalau kondisi seperti ini Kita lihat memang seperti ini apa adanya ya Nah supaya misalnya nih Kalau kita mau ada acara kumpul-kumpul Dan biar tidak terlihat Berantakan ya Jadi Nanti kita akan lihat Jadi seperti apa nih ini Apa Lemarinya Lemarinya Pak Herlu tolong dibantu ya Kita mau lihat Smart home systemnya Nah ini untuk meja Jadi Jadi meja makan Makanya tidak ada meja makan ya Karena ini memang serbaguna Multifungsi Lihat posisinya Jadi meja makan Oke gitu Keren banget ya Ya ampun Ini bisa jadi dapat 6 atau 4 bangku Nah ini kita lihat Lemarinya Jadi kalau memang tidak digunakan Atau mungkin Kita supaya tidak terlihat Ini ya Kotor Nah Atau rame Di perabotannya itu Di dekat Apa Kitchennya itu Nah ini Bisa kita tutup seperti ini Nah Yang sebelah sisi sana Juga bisa ditutup Nah Jadi kita gak usah tutup semua ya Hanya ini aja yang bisa kita Ini Peragakan Nah Oke Luar biasa ya Nah Saya kasih lihat dulu Ini bentuk Dari lemarinya Ini Lemarinya bisa buat Ruang tamu Atau Ruang keluarga ya Bisa buat nonton Karena ya ini nih Meja multifungsinya Sudah terbuka Ya kan Nah Ini akan ditutup kembali Tuh Jadi di bawahnya itu kan Jadi satu ruang ya Untuk penyimpanan Kursi-kursinya Nah Jadi Simple ya Melihatnya Gak Gak terlihat banyak Apa Furnis gitu Kayak kita lihat ke ini ya Kamar yang di bawah Kamar yang di bawah juga sama nih Modelnya Bisa dibuka Jadi tempat tidur Nah Kalau untuk kondisi seperti ini Normal ya Ini dia bisa jadi Kayak meja Meja belajar Nih Diperagain sama Pak Heru Tuh Ini Tuh Tuh Apa Kursinya bisa disimpan Nah ini tidak perlu diangkat-angkat Jadi tinggal langsung Ditarik ininya aja Tuasnya tuh Perempuan pun bisa Untuk angkat ini Jadi tidak terlalu ini Cuman Agak sedikit Bertenaga sedikit aja ya Nah Ini bentuk dari Lemarinya Multifungsi Jadi kalau misalnya Oh yaudah Pengen dibalikin dulu nih Tempat tidurnya Jadi anak-anak bisa Untuk belajar pun oke gitu Tinggal dikeluarin lagi aja Itu bangkungnya Gitu Tuh Ya kan Jadi deh meja belajar Bagus ya Tuh Keren banget Nah kalau ini kan memang Lemari ya Oke Oke saya kasih lihat ini Kamar mandi di bawah dulu ya Oke Yap Kamar mandinya Dia memanjang ya Bagus tuh Posisinya di bawah tangga Tapi maksimal Dapat semua Sampai ada Washtafelnya juga Showernya Sudah full keramik Nah Nah nanti Akan ada Kejutan lagi tuh Di lantai atas Di setiap kamar Banyak Ininya Lemarin multifungsi Sama tempat tidurnya juga Oke Kita dari ke atas aja ya Oke Pak Heru silahkan Ini kita tangganya Sudah Vinil Pakai vinil Jadi biar Nggak berisik juga Satu Ya kan Nah semua lantainya Yang di atas Pakai vinil Oke Kita ke kamar Anak dulu Untuk yang cewek Karena konsepnya memang Cewek banget nih Kalau konsep seperti ini kan tuh Masih kelihatan Masih tempat tidur Begitu ditarik Jadilah anaknya Kalau mau belajar Ya kan Lemarinya juga sudah ada Di sini Di bawahnya itu Rak-rak penyimpanannya Banyak Jadi serba guna Tuh Nah tuh kan Penyimpanannya banyak Jadi Jangan khawatir Aduh kok Kayaknya simpel banget ya Tapi sebenarnya ini serba guna Semua tuh bisa Buat penyimpanan Tuh Nah ini lemarinya Lemarinya full Terus dia ada pintu Untuk yang di Kamar anak ini Ada kunci mungkin pak Gak apa-apa Kita ke kamar Anak yang satu lagi ya Nah ini juga sama Tempat tidurnya kan Atas bawah Untuk cowok Nah itu Tangganya itu tuh Lihat tuh Bisa jadi Tempat penyimpanan Serba guna lah Untuk buku Atau tas-tas Atau segala macem Kebutuhan si anak Nah ini nih Dari meja belajar Ini menjadi Tada Tempat tidur Luar biasa Keren banget Bagus banget Wow Tempat tidurnya Ukurannya kurang lebih 100 ya 90 100 meter Kurang lebihnya Kalau untuk Lemarinya tetap ya Tapi sebenarnya kan Ini kita Jualnya kosong ya Ya itu tadi Kalau misalnya mau Pesan seperti ini Bisa pengajuan Oke silahkan pak Ditutup dulu Mau dilihat lagi Ya Tinggal diangkat aja Jadi gak perlu dipindah-pindahkan tuh Yang sudah ada di meja Tuh Jadi dia udah seperti itu aja Tinggal ditarik-tarik aja Oke kita ke kamar utama Kamar utama juga sama Ini bisa dibilang Ini ya pak Semacam Selasar atau apa ya Nah Ini kamar utamanya Kamar utamanya kita lihat Di meja reasnya dulu Meja reasnya ini nih Keliatannya simpel banget ya Nah tapi nanti setelah dibuka Coba dibuka Tadah Yeay Luar biasa Nah kita lihat tempat tidurnya ya Tempat tidurnya juga lumayan besar nih Ini kan kamar tidur utama Itu Kenapa tidak bisa kita buka semua Atau tutup semua Karena kan memang ada ini ya Ada Bantal atau apapun itu Jadi kita Seperti ini dulu aja Tapi sebenarnya bisa sampai ke belakang juga Artinya dia mengikuti searah tangga Batasnya Jadi bisa kayak buat sofa juga di atas jadinya Gitu Oke coba ditutup lagi pak Heru Pengen dilihat nih Tuh Ditutup ya Jadi itu sebenarnya kalau ditutup bisa sampai sebatas tangga Cuma Ya kita sampai situ aja Karena memang ada bantal-bantalan Biar terlihat bentuk Itu bahwa tempat tidur gitu loh Ukurannya kurang lebih sekitar 16 Nih bagus banget ya Nah ini ada Ada satu lagi ruang serba guna Nah kita lihat ya Keren banget nih itu Bisa dibuka tuh Wow 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 Jadi terlihat tuh ya Nih Tadi kelihatan sih dari bawahnya Tadi kita lihat Fasadnya itu Jadi nanti ini bisa dibuka juga Jadi Apa ya Jadi bisa buat Balkon Mau santai-santai Jadi jangan khawatir Ih kayaknya ini ya Ketutup full gitu Jangan khawatir Bisa dibuka Jadi bisa melihat view-view yang ada di luar gitu Nih Keren banget Coba ditutup lagi pak Pengen dilihat nih Nah kita lihat Mudah kok semuanya Karena memang tinggal ditarik aja gitu Ya kan Tuh Wow Keren Luar biasa Oke Kita ke kamar mandi yang ada di lantai atas Jadi ini Dengan luas tanah 78 Bangunannya 97 Ada kamar Apa sorry Kamar tidurnya ada 4 Kamar mandinya ada 2 Satu di bawah Satu di atas Yang disini Lebih besar ya Ininya Kamar mandinya Sisi sini Oke Iya Wow Ini rumahnya Keren ya Keliatannya simple Nggak banyak Perabotan Nah ini salah satu contoh lagi Kalau misalnya mungkin Pengen main laptop di luar Iya kan sambil santai Itu kan ada tempat duduk tuh Jadi lemarinya itu Bisa buat duduk Sambil atau jadi meja belajar Untuk laptop gitu Keren banget ya Jadi multifungsi semua furnisnya Inilah yang dibilang Smart home system Gitu Oke Oke Kita ke bawah ya Kembali lagi ke bawah Nah ini Tangganya Lumayan lebar ya Dan nyaman juga Nggak berisik Karena udah pake vinil Iya Kita liat sekali lagi Oh iya Saya kasih liat lagi nih Nah Ini serba guna juga nih Tuh Mungkin mau Kasih Tempat buat apa ya Gitu Masih oke banget tuh Liat tuh Nah Tuh Keren banget ya Wow Ayo Beruan Kalau pengen dipesan nih Nanti Unitnya nggak banyak nih Satu klaser ini Isinya kurang lebih Hampir 100 unit Tuh Ini Lemarin butuh fungsinya tuh Banyak Tempat-tempat penyimpanan Yang Supaya tidak terlihat Berantakan Ya kan Apalagi yang punya anak kecil Ah pengen ini Taruh sini Simpen ini Ya kan Banyak tuh Nah ini sudah banyak Lemarin multifungsi Oke Baiklah Sekarang Kita liat sekali lagi Oh iya Maaf Satu lagi Yang saya belum kasih lihat ya Ini Ini jadi Di luar itu Ada teras belakang Untuk void ya Nah Ini kita bikin Untuk Bisa ini sih Kalau mau Untuk yoga Mau senam Jadi serba guna juga Sebenarnya kalau untuk Mau bikin Tempat cuci Juga masih oke sih Untuk jemur gitu kan Cuma nanti tinggal tergantung Pemilik propertinya deh Mau dibikin apa Tapi kalau untuk sesuai Dengan seperti ini Bagus banget Karena seger banget Dih melihatnya Sintetis ya rumputnya Sama ininya Tanaman di temboknya Bagus banget tuh Ya kan Keren banget Nah ini Jendela kamar Jadi ini jendela Sama pintunya tuh Tinggi-tinggi Supaya apa Udaranya Sama cahayanya tuh Bener-bener Kalau untuk siang hari tuh Nggak perlu dinyalain Gitu Nah kalau untuk sementara sih Kita nyalain Supaya terlihat juga nih Kayak gini nih Lampu pajangannya Bagus kan Oke Ya kita lihat sekali lagi nih Ruang Bisa dibilang Untuk Ruang nonton ya Ruang keluarga Nyambung dengan tadi Meja makan yang serba guna itu Iya Bagus banget deh Ayo buruan deh Dipesan Entah keburu habis Nanti unitnya Oke Baiklah Kita ke depan dulu Iya Oke Itu sekian Review dari saya Untuk info Mau tanya-tanya Lokasinya Atau Speknya Harganya Nanti boleh Menghubungi saya Olga Marketing Property Kaeng Property Yang nanti Nomornya Akan ada di layar ya Oke Sekian Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum